Halo rekan-rekan, berjumpa kembali ya bersama saya Mumpung masih pagi, kita ngopi dulu rekan-rekan Supaya lebih segar ya Ini udah buat kopi tadi Udah memang mantap Ceritanya pagi ini saya akan membuat sebuah video review Atau mencoba sebuah alat Dan kali ini yang akan saya tes dan saya akan review adalah Sebuah mesin bor Ini adalah mesin bor listrik Nanti kita akan tes, kita akan coba untuk mengebor kayu Mengebor besi, mengebor bajaringan Dan tentu saja nanti kita akan coba untuk memasang rivet Karena memang pekerjaan saya yang paling banyak sekarang adalah memasang rivet Menggunakan rivet adapter ya Apakah bor ini nanti mampu untuk memasang rivet Dan nanti juga akan kita coba untuk mengerjakan pekerjaan yang lain Tapi seperti biasa ya rekan-rekan ya Tetap dibantu channel ini supaya lebih maju lagi Diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya Lalu pilih semua notifikasi Supaya ada pemberitahuan ya Nanti jika ada video terbaru dari channel ini Klik like dan silahkan komen di kolom komentar Mau menanyakan bor ini atau menanyakan yang lain Silahkan ditulis di kolom komentar saja Dan di share video ini ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang channel tukang jadi-jadian Dan selesai saja ya kita review mesin bor merek Dolis Baik rekan-rekan kita mulai saja untuk mencoba bor ini Ini bornya adalah mereknya Dolis Dengan seri BA632 Disini tulisannya electric drill ya Yang membuat perhatian saya langsung tertuju adalah Garansi 2 tahun Biasanya kalau power tool di Indonesia itu kan Rata-rata garansinya 1 tahun ya Kalau ini garansi 2 tahun dari Dolis Disini ada speknya Speknya adalah Input powernya Power daya dari listriknya adalah 320W Speed putarannya adalah 3300 putaran per menit Untuk diameter drillnya 10mm ya Standar untuk bor yang model seperti ini Dan disini ada tulisannya German Design Jadi di desain dari Jerman Oke di kardusnya tidak ada yang lain hanya itu Sekarang kita langsung saja kita lihat Isi dari boxnya Yang pertama selalu saya akan lihat adalah Buku Ini adalah buku manual Ini tadi serinya yang BA632 ya Instruktion manual Di dalamnya Biasanya Cara-cara untuk pengoperasiannya Oke Setelah itu saya akan cek disini pasti Kartu garansi Ini kartu garansinya ada ditulis 2 tahun ya Ini alamatnya PT. Niagama Selestari di Mangga Besar Jakarta Ini ada serinya biasa Sekarang syarat-syarat garansi ini biasanya yang harus kita baca ya Gratis spare part 2 kali reparasi Berarti 6 bulan ya Garansi spare partnya 6 bulan Discon spare part selama 12 bulan Ini 30% Gratis servisnya 2 tahun Oke langsung saja kita lihat unitnya Warnanya hitam Seperti ini Seperti biasa kalau di mesin bol Ini capnya ya Foto membuka capnya Kuncinya ya Kecil mungil Standar lah ya Untuk ukuran 10 mm Oke sekarang kita Coba Lihat satu persatu ya Disini marknya dolish Bahannya rata-rata sama ya Plastik garing-garingan ya Tapi menurut saya plastiknya ini lumayan Lumayan kuat ya Dilihat dari bentuknya Dan bahannya Dan menurut saya ini Ramping rekan-rekan ya Dipegang itu Pas dengan ramping Dan menurut saya tidak berat ya Coba kita tes Kita ukur dulu beratnya berapa Karena menurut saya ini Dipegangnya enteng ya Kita ukur dulu Ini beratnya berapa nih Beratnya ini rekan-rekan Satu seribu seratus dua puluh dua Berarti satu koma satu kilo Berarti ini sangat Enteng sekali menurut saya Menurutnya Daripada dibanding dengan Board yang lain Saya punya board Yang satu itu Beratnya hampir dua kilo ya Dipe-dipe Kalau ini beratnya cuma Satu koma satu ya Jadi enteng Jadi mungkin untuk Pengerjaan di atas Yang mungkin kita mau Pasang kanopi Atau pasang Atap di atas ini Menurut saya enteng ya Jadi lebih Enak dipegangnya Jadi ramping kecil Barangnya Oke kita lanjut Ini capnya Ini capnya 10mm Jadi bisa sampai Bor dengan mata Mata bornya Bisa sampai 10mm ya Standar Untuk mengebor kayu Juga sudah besar Untuk besi juga lumayan Ini adalah Tombol untuk Arah putarannya Jadi nanti ini Burnya Berfungsi Bisa putaran Kedepan dan Kebelakang Searah jarum jam Dan Kebalikan dengan Jarum jam Jadi ini nanti Mungkin kita bisa berfungsi Untuk pasang Boat ruping Atau melepas Boat ruping Atau juga bisa Untuk menyekrup Dan melepas Sekrup Juga bisa Ini saklarnya adalah Variable speed Ya rekan-rekan ya Ditulis di speknya Variable speed Nanti kita tes dulu Apakah benar Variable speed Jadi ini nanti Jika kita tekan Semakin dalam Nanti dia akan Speednya akan Semakin kencang Terus ini nanti Tombol untuk Menahan Supaya Jalan terus Biasanya kita tekan Kita Pencet Locknya ini Dia akan Ngunci Untuk melepasnya Kita tinggal Tekan lagi Dan kita lepas Oke rekan-rekan Kita akan tes ya Untuk Tingkat kebisingannya Atau suara dari Mesin board ini Apakah masih standar Untuk power tool Atau Melebihi Suaranya Lebih keras Tingkat kebisingannya Kita tes dulu Kita colokkan dulu Di listrik ya Kita colokkan Sekarang kita buka Aplikasinya dulu Ini Sound meter ya Aplikasinya Oke Sekarang kita akan Cek Kita akan Putar Boardnya Jadi tidak sampai Power tool ya Rekan-rekan ya Masih di bawah Power tool ya Kalau power tool itu Kan 90 ya Kalau power tool itu DB nya 90 Sedangkan ini Tadi cuma 89 Kita tes lagi Tingkat kebisingannya Masih di bawah 90 Kalau Untuk power tool Biasanya 90 ke atas Jadi ini masih di bawah Di bawah Tingkat kebisingan Dari power tool Jadi suaranya Lumayan Tidak terlalu keras Rekan-rekan ya Rekan-rekan langsung Kita coba saja Nanti di luar Untuk Mengabor kayu Ngebor besi Ngebor bajaringan Dan nanti Saya juga akan tes Untuk Pemasangan rivet Apakah bisa atau tidak Kita tes saja Baiklah rekan-rekan Kita akan coba Untuk bor ini Nanti kita akan coba Untuk beberapa Bahan ya Untuk kebisingan Ini ada Kanal C bajaringan Terus ini ada Besi hollow Ya Cukup tebal juga Ini juga nanti Ada kayu Nanti untuk Ngebor kayu ini Dan nanti juga Mencoba untuk Pasang rivet Menggunakan rivet adapter Seperti ini Nanti Apakah mampu Bor yang Munghil ini Bisa untuk Aplikasi di bahan-bahan Yang tadi Oke rekan-rekan Kita coba Untuk mengebor kayu Dulu ya Kita menggunakan Mata bor kayu ini Kita cek Apakah Oleng atau tidak Ini Asnya Ternyata tidak ya Mulus Oke selanjutnya Kita bor kayu ini Ini adalah Kayu jati belanda Dengan tebalnya Sekitar 2 cm Kita bor Ternyata lancar ya Rekan-rekan ya Tidak ada Kendala Kita bor lagi Untuk pengetesan Oke selanjutnya Kita akan tes Untuk mengebor Besi hulu ini ya Ini bukan Baca ringan Tapi besi Kita bor Dengan mata bor besi juga Lancar ya Tidak ada masalah Untuk mengebor besi juga Seperti ini Selanjutnya Kita akan coba Untuk menggunakan Mata bor pagoda Seperti ini Biasanya memang Agak berat ini Coba kita pakai bor ini Apakah lancar atau tidak Oke ternyata lancar ya Rekan-rekan ya Untuk mengebor Menggunakan Mata bor pagoda Seperti ini Sampai Diameter yang Lumayan besar Selanjutnya Kita akan mengebor Kanal seba jaringan Kita menggunakan Mata bor besi juga Oke Seperti ini Kita bor Untuk beberapa titik Dan tidak ada masalah Selanjutnya Kita akan coba Untuk memasang Baut baga jaringan Ini Orang-orang bilang Namanya Baut roofing ya Tapi sebenarnya Ini adalah Baut baga jaringan Kita coba Untuk dipasang Di kanal C ini Tidak masalah Kan-kan ya Untuk melepasnya Juga bisa Menggunakan bor ini Tinggal diputar Arahnya Putar balik Tinggal Memindah Posisi saklar Arahnya Oke selanjutnya Ini sih Yang Agak berat Ini ya Untuk masang Paku rivet Biasanya Untuk bor baterai Agak berat Menggunakan Paku rivet adapter Kali ini Saya akan coba Menggunakan bor ini Ternyata Kuat juga ya Rekan-kan ya Untuk menjalankan Rivet adapter ini Karena butuh Torsi yang besar Ini untuk Menarik Paku rivetnya Ternyata Bor ini Mampu untuk Dipasang Rivet adapter Oke baik rekan-rekan Ini hasilnya Untuk pengetesan Kita kali ini Berjalan dengan Lancar Dan menurut saya Ini recommended Bornya ya Karena untuk Pengerjaan Apa saja Untuk mengebur Apa saja Juga bisa Untuk besi Kayu Dan Bajaringan Juga Oke Dan untuk Pasang paku rivet Menggunakan rivet adapter Juga berjalan dengan Lancar Berarti memang Torsinya Lumayan Dan Bisa diandalkan Ya rekan-rekan ya Terima kasih Di rekan-rekan Tetap Bantu channel ini Bagi yang belum subscribe Diklik ini Tunggu subscribe Dan ditonton video yang lain Dari channel Tukang Jadi-Jadian Tetap semangat Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-Jadian Tukang Jadi-Jadian